Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mirna Wati. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk kelas 1, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Bismillah harap, teman-teman, hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga tetap semangat. Alhamdulillah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, siapa yang sudah siap untuk belajar? Semuanya sudah siap? Hebat! Kalau sudah siap untuk belajar, sebelum belajar kita apa dulu ya yang harus kita lakukan? Betul sekali, kita harus berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa. Satu tangan dilipat, dua kakinya rapat, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Berdoa sebelum belajar, dimulai. Amin. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita lanjut untuk belajar, coba dicek dulu nih teman-teman yang dari kanan, kiri, depan, belakang. Siapa yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk hari ini? Alhamdulillah. Semuanya masuk, semuanya sehat, semuanya semangat. Oke, kalau begitu teman-teman, kita langsung ke tema 8, tema 2, pembelajaran 3. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar untuk menemukan kalimat pujian dalam percakapan dan juga aturan dalam menghemat air. Nah, sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat kalimat pujian itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Coba nih, Saka. Iya, betul sekali. Itu adalah kalimat pujian. Ada lagi yang bisa mencontohkan kalimat pujian? Coba, Zahra. Iya, betul sekali. Itu adalah kalimat pujian. Nah, anak-anak, kalau sudah mengerti tentang kalimat pujian, kita langsung saja buka buku tema 8, halaman 71. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Yuk, kita semua sama-sama baca ya, teman-teman ya. Wah, hebat sekali. Alhamdulillah, kelas 1A memang hebat. Semuanya sudah pandai membaca. Yuk, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ayo berlatih. Nah, teman-teman, siapa yang bisa menemukan kalimat pujian yang ada di dalam bacaan Alamku Yang Indah? Ciptaan Lani dan Siti. Siapa yang bisa? Oke, Cengho. Apa tadi? Iya, betul sekali. Tercium aroma bunga yang sederhana. Wangi sekali aroma bunga itu. Iya, betul sekali. Ada lagi yang bisa menemukan? Iya, langitnya tampak sangat biru. Indah sekali. Hebat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menemukan kalimat pujian dalam percakapan, sekarang adalah waktunya teman-teman untuk mempraktekan ungkapan pujian melalui kegiatan bermain peran. Jadi, hari ini teman-teman misalnya akan bagi anak-anak masing-masing dalam kelompok. Satu kelompok berisi dua orang. Nanti teman-teman akan mempraktekan menjadi Lani dan Siti membacakan-bacaan yang tadi mereka tulis ke depan kelas. Siapa yang sudah siap? Siapa yang berani maju duluan? Oke, kalau begitu boleh. Mutiara dan Nazla, boleh maju duluan. Iya, oke. Oke, terima kasih Mutiara dan Nazla. Ada lagi yang mau maju duluan? Oke, silakan. Fariza dengan Cengho, silakan. Oke, teman-teman. Alhamdulillah semuanya sudah maju ke depan kelas membacakan tulisan Lali dan Siti. Semuanya sudah hebat, semuanya sudah bisa membaca dengan baik. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran tiga aturan penggunaan air bersih. Nah, siapa yang tahu air bersih itu air yang seperti apa sih? Iya, betul. Air yang masih jernih. Air yang benih. Air yang bisa dimasak betul sekali. Apalagi air yang buat mimam betul sekali. Nah, itu adalah air bersih. Nah, sekarang teman-teman, Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita katanya. Nah, Udin bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan ceritanya di depan teman-temannya. Nah, Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Nah, ini teman-teman ya, ada daftar aturan penggunaan air bersih di rumahnya Udin. Bagaimana tadi aturannya? Coba siapa yang bisa membaca. Iya, aturan penggunaan air bersih di rumah Udin adalah 1. Mematikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Silamlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. 3. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalanan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan menggelas, baru keran dinyalakan. Nah, itu teman-teman cara penggunaan air bersih di rumah Beni. Nah, sekarang teman-teman, siapa yang di rumahnya juga sama seperti Beni? Punya aturan penggunaan air bersih? Siapa? Oke, Dalfi. Dalfi, kalau di rumahnya bagaimana? Iya, jadi kalau sedang cuci tangan, kerannya diapakan dulu? Dimatikan dulu, betul pintar. Nah, ini ada lagi teman-teman ya, menjelaskan aturan menghemat air. Nah, tadi di rumah Beni terdapat aturan apa saja? Satu, aturan menghemat air apa? Saat musim kemarau, sembilan air di rumah Beni mulai mengering. Orang tua Beni membuat aturan penghematan air. Ketersediaan air bersih harus selalu tercukupi. Nah, karena musim kemarau, maka keluarga dari Beni membuat aturan supaya air di keluarga Beni itu tetap mengalir. Jadi, teman-teman juga sama ya. Di dalam rumah juga teman-teman harus menghemat air. Tidak boleh airnya dibuang-buang. Tidak boleh dihambur-hamburkan. Kalau menyiram tanaman dengan air apa? Iya, betul. Dengan air cucian beras. Betul, air cucian beras itu mengandung vitamin untuk tanaman. Jadi, tanaman bisa tubuh dengan subur. Kalau dengan air cucian piring, boleh tidak menyiram tanaman? Iya, betul. Kalau tidak boleh ya, teman-teman, nanti tanamannya bisa mati. Alhamdulillah, teman-teman sudah mengerti semua. Nah, ini juga ada aturan yang dibuat oleh orang tua Beni. Satu, menutup keran saat tidak digunakan. Dua, tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menjikat gigi atau mencuci tangan. Tiga, menggunakan air bersih, air bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman. Empat, memandikan hewan peliharaan di pekarangan rumah yang berumput. Jadi, sambil memandikan hewan, rumputnya juga kena air. Apa namanya? Supaya tanamannya tambah subur. Nah, ini dia. Ada beberapa lagi cara untuk menghemat air bersih di sekolah. Nah, antara lain adalah, satu, hemat air saat mencuci tangan. Dua, hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Tiga, hemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Alhamdulillah. Teman-teman sudah mengerti semua? Bagaimana cara menghemat air? Oke, kalau sudah semua, alhamdulillah. Kita langsung mengerjakan lembar kerja yang ada di buku LKS. Nah, setelah kita lihat, teman-teman, ada beberapa gambar. Amatilah beberapa gambar berikut. Berikan tanda centang atau tanda checklist kepada anak yang menghemat air. Dan berikan tanda silang kepada anak yang tidak menghemat air. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini. Semuanya sudah hebat. Semuanya sudah semangat. Kita ucapkan apa? Hamdallah. Alhamdulillah. Hirobil. Alamin. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.